Dalam baku tembak, tim Resmok dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap seorang pelaku anggota jaringan narkoba di Kabupaten Sorolangun, Kota Jambi. Dalam kasus ini, ternyata pelaku pernah menembak mati warga pada saat dia bertransaksi karena warga disangke polisi. Memang gila benar dia tuh, mafian narkoba sekarang udah kayak dipilm aja bro. Kayak penggerebekan sama mafia Sicilia ataupun Meksiko. Berantas terus, peredaran narkoba di Indonesia. Berapa tim Resmok Polda Jambi? Berdasarkan hasil penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan seorang warga bernama Cewan, warga desa Sukomoro Rawas Ulu Muratara di Rumah Makan Mutia, desa Rangkiling Simpang, Kabupaten Sarolangun pada awal Juni 2021, ternyata terkait dengan kasus peredaran narkoba. Dari pemeriksaan pelaku melakukan penembakan karena mengira korban adalah polisi yang mengintai transaksi narkoba yang sedang dilakukan pelaku. Menjadi atensi ke Polda Jambi, Irjen Pol Rahmat Wibowo memerintahkan tim Resmok di Treskrim Umpolda Jambi segera lakukan pengungkapan kasus. Setelah mendapat perintah penangkapan, tim Resmok di Treskrim Umpolda Jambi yang dipimpin oleh Ibda Rifqi Abdillah mendapatkan informasi bahwa pelaku penembakan sedang berada di kelurahan pematang seluruh Kecamatan Telanai, Pura, Kota Jambi. Tim lanjutkan berkoordinasi dengan anggota dari Intelmob, Gegana, Pelopor dari Satprimopul dan Jambi, Pores Sarolangun, Polsek Mandiangin, dan Pores Batanghari. Antisipasi hadapi komplotan dengan senjata api, tim gabungan mempersiapkan perlengkapan tempur lengkap. Usai briefing dan persenjataan siap, tim gabungan bergerak memasuki target persembunyian para pelaku. Keluar masuk hutan, seberangi sungai dan melewati perkampungan penduduk. Tim berganti-ganti kendaraan sejak pagi hari. Setelah mendekati lokasi persembunyian para pelaku, tim kepung wilayah dan intai bergerakan pelaku. Persembunyian Jambi melibati semua persembunyian untuk men publi. Satp bulan ketateng di Galaxy S прикasen dan ke dalam pelaku, sich memegangkan belaku untuk melakukan pelaku Terima kasih. Gunakan alat khusus untuk lakukan pengintaian malam hari, polisi dapat dengan mudah mengincar target operasi yang telah diketahui identitas dan ciri fisiknya. Di tengah perkebunan yang gelap, polisi bergerak senyap terus mendekati posisi buruannya. Meski sudah terdesak, pelaku tetap melakukan perlawanan dan menembak ke arah anggota tim yang dipimpin oleh Direskrim Umpodek Jambi, Kombes Polkas Wandi Irwan sebanyak dua kali. Boku tembak tidak terhindarkan, beruntung peluru pelaku mengenai bagian rompi anggota polisi. Sementara tindakan tegas polisi tepat mengenai tubuh pelaku hingga meninggal dunia. Dari hasil identifikasi, pelaku tewas adalah target penangkapan, yaitu tersangka Alpi Sahri, warga desa rangkiling Kabupaten Sarolangun Jambi. Sementara dua orang lainnya kabur dan kini masih diburu oleh aparat. Ada itu nyawa? Terus gimana jejak? Ada yang ditanya bekas turun ke keraun. Peraniayaan yang mengakibatkan luka berat dengan menggunakan senjata api, motif peredaran akotika. Pelaku atas nama AS, tadi pagi kurang lebih pukul 3.30, melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap sehingga dilakukan tibakan dan terkembak meninggal dunia. Walaupun koronologis perkara ini, ada tiga orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan motor dari arah kota Jambi menuju Muratara, kemudian sehingga di sebuah kena matang itu di daerah rangkiling di Kecamatan Muratariangin, Kabupaten Sarolangun. Ketika empat orang ini turun dari mobil, dari arah warung ada tiga orang yang melakukan penembakan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api. Sehingga salah satu dari empat orang itu lupa tembak di baru sebelah kiri bagian depan. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku berinisial AS bersama kawan-kawannya, ini adalah diduga juga terdebat dalam peredaran akotika. Karena ketika dilakukan pergedaan di rumah pelaku, ditemukan dua bungkus yang dibuka sisa bungkus sabun. Pada saat kontak senjata tersangka menggunakan senjata api organik dengan 10 butir peluru, saat diamankan tinggal 8 butir peluru. Hasil pengeredahan di kediaman tersangka, polisi temukan satu pucuk senjata api modifikasi, 5 senjata api rakitan, serta lebih dari 10 butir peluru berbagai kaliber.